Intro Meski capaian karirnya belum bisa disetarakan dengan Liliana Natsir, Chrysia Pauly, hingga melatih Deva Octavianti, namun ia juga tak kalah populer dengan nama atlet Indonesia tadi, terutama di kawasan Asia Pasifik. Sosok grunya mencuat karena kecantikannya yang paripurna, dan tak kalah dengan pesulang selebritas dunia. Tidak hanya negaranya saja yang berdekatan, namun ia juga punya kedekatan emosional dari sejumlah hal dari tanah air. Pebulu tangkis putri asal Australia ini bernama lengkap Grunia Somerville, dilahir di Calton, Melbourne, Australia pada tanggal 10 Mei 1995. Grunia panggilan akrabnya merupakan pembelu tangkis spesialis belu tangkis ganda. Ia dapat bermain cukup baik dan imbang di sektor ganda putri maupun campuran dengan sejumlah rayahan prestasi. Sebenarnya, kiprah pembelu tangkis 27 tahun itu dikancah pembelu tangkis dunia, memang tak begitu gemila. Terlebih, belu tangkis bukan olahraga populer di negeri Kangguru, namun persona kecantikan grunya menjadi makna kuat yang menarik para penggemar. Persona kecantikan grunya pertama kali menggagarkan pencinta buru tangkis kalah tampil di ajang Piala Uber 2011 di Wuhan, China. Performanya menjanjikan di Piala Sudirman 2013 di Malaysia semakin membuat dirinya mendapatkan banyak atensi. Ia baru keluar dari kelas junior setelah tampil di World Junior Badminton Championship tahun 2013 di Huamark Indoor Stadium, Thailand. Grunya Somerville bisa disebut sebagai ratu bulu tangkisnya Australia. Terakhir, dia meraih mendali perak di Oceania Championship Melbourne 2022. Hari itu didapatkan bersama pasangan ganda putri Ia, Kathleen Ea. Jauh sebelumnya, grunya Somerville memulai menjejaki dunia bulu tangkis ketika masih berusia 12 tahun. Selama berkari di dunia bulu tangkis, ia kerap berganti-ganti pasangan bulu tangkisnya. Gampang yang mulai moncar, Ocea memenangkan mendali embas di kejuaraan bulu tangkis Oceania 2014 di ganda putri dan acara bergut campuran. Dia pernah berpartner bulu tangkis dengan nama-nama Rose Milt, Ray Montan, Jaqueline Guan, Lin Cho, Melinda Sun, dan Septiana Mbapasa. Kini grunya Somerville berpasangan ganda putri dengan Kathleen Ea. Bersama pasangannya, grunya tampak dominan meraih emas atau perak pada berbagai seri kejuaraan Ocean Badminton Championship, Ocean Women Team Championship, hingga Oceana Championship. Berduet dengan Septiana Mbapasa, grunya pernah meraih peringkat tertinggi di 20 besar nomor ganda putri dan saat ini bertengger di peringkat 7 lompat. Sementara di sektor ganda campuran, ia pernah berada di 48 besar dan saat ini melorot di posisi 131. Somerville suatu ketika mengungkapkan cerita di balik perjalanan yang menekuni bulu tangkis. Ternyata, ada peran pebulu tangkis asal Indonesia yang memotivasi grunya menekuni olahraga tepok bulu tersebut. Pria tersebut adalah Aji Basuki Sindoro, seorang pebulu tangkis Indonesia yang bermain untuk Australia. Siapakah Aji Basuki Sindoro? Menurut grunya Somerville, Aji pernah berpasangan dengan pemain Australia, Asli Brehout. Mereka sempat ikut kualifikasi Olimpiade 2008, sekarang ia telah kembali ke Indonesia. Meski berkebangsaan Australia, grunya ternyata memiliki darah campuran dari sejumlah negara lain. Memiliki wajah rupawan itu rupanya memiliki keturunan dari Inggris dan juga Cina. Darah Inggris dimilikinya dari sang ibu yang diketahui memang berasal dari negeri Ratu Elizabeth. Sementara ayahnya grunya diketahui berdarah Cina. Fakta menarik lainnya masih berkaitan dengan orang tua grunya adalah bahwa pembulu tangkis itu ternyata merupakan keturunan dinastikin lho. Grunya diketahui merupakan cici tokoh terkemuka asal Cina, yakni seorang politisi bernama Kang Yowi. Buyut grunya itu dikenal sebagai tokoh reformasi di era dinastikin pada abad 18 akhir. Karir grunya di dunia bulu tangkis ternyata juga pernah melibatkan Indonesia. Menjadi spesialis nomor ganda, ia ternyata pernah berpasangan dengan pemain dari tanah air bernama Setiana Mapasa. Setiana Mapasa diketahui merupakan pemain kelahiran Indonesia, tetapi lebih memilih membela Australia. Pasangan ini pernah bertanding di sejumlah kompetisi. Bersama pasangannya, Setiana Mapasa, grunya menjuari beberapa ajang kejuaraan bulu tangkis. Pada tahun 2016, mereka menjadi juara di ajang Dutch Open dan Canada Open. Di Dutch Open, grunya dan Setiana berhasil mengalahkan pasangan Bulgaria. Pada tahun 2020, pasangan grunya Setiana juga turut mentas di ajang Oceana Championship dan meraih gelar juara. Gronja Somorville sudah beberapa kali bertandang Indonesia, terutama ketika mengikuti ajang Indonesian Open 2016. Kala itu, ia mengaku sangat menikmati waktu yang di Indonesia. Dirinya sangat menikmati segala atmosfer tanah air, terutama untuk urusan makanan dan cuaca. Untuk makanan, ia diketahui sangat menyukai sate. Damu selain ada yang disukainya dari tanah air, ia juga benci dengan salah satu fenomena Jakarta, yakni macet. Dalam salah satu kesempatan selepas pertandingan di Indonesian Open, ia sempat mengeluhkan mengenai kemacetan Jakarta. Grunya punya satu pembelu tangkis pria yang dikagumi. Sosok itu adalah ganda putra Indonesia, Kevin Sanjaya Sukamulyo. Hal tersebut pernah diakuinya pada 2019 silam. Dia menilai, Kevin adalah pembelu tangkis yang hebat. Indonesia beruntung memiliki atlet seperti dirinya. Sebelumnya pada tahun 2017 silam, Grunya Somerville pernah menggegarkan dunia belu tangkis tanah air. Ia sukses mengebohkan netizen tanah air karena sebuah unggahan video saat bersama pembelu tangkis idolanya tersebut. Dalam sebuah unggahan video install story, terlihat Kevin salah tingkah saat sedang mengobrol dengan Grunya. Grunya Somerville sendiri sedikit memberikan bocoran tentang obrolannya dengan Kevin. Menurut akun Instagram story ya, at Grunya Somerville, pembelu tangkis asal Morburne itu meminta Kevin untuk mengajarinya melakukan trik self-flick. Tak hanya cantik saat mengenakan jersey untuk bertanding. Grunya bahkan terlihat mempesona saat mengenakan pakaian formal. Diketahui, pakaian formal yang ia pakai di foto ini guna untuk menjalani sesi pemotretan. Kecantikan Grunya tak hanya terpancat di atas lapangan saja. Saat menjalani workout pun, wajah seriusnya tetap sedap di pandang mata. Demikian pula saat berpakaian santai, Grunya juga tetap all out. Namun kaum Adam harus siap gigi jari. Sebab Grunya diketahui telah memiliki seorang kekasih bernama Myka Phillips. Yang juga merupakan pembulu tangkis. Apakah kamu termasuk yang mengagumi kecantikan Grunya?